Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini para pemirsa ada pasangan suami istri di Surabaya yang membakar diri dugaannya karena anak enggan merawat ya ini sedih sekali ya para pemirsa ya pasangan suami istri di Surabaya diduga melakukan percobaan bunuh diri dengan bakar diri di kamar mandi ya ya karena diduga karena gini marah yang sekitar satu minggu lalu marah sama anaknya karena tidak dirawat sama anaknya ya jadi ini ya ya apa ya sedih sekali sedih sekali para pemirsa ya karena gini jadi kita itu sama orang tua ya masih punya utang budi ya atas jasa-jasa mereka yang telah dicurahkan sepenuh hati ya kepada kita mulai dari mengandung menyusui hingga kita dari anak-anak sampai dewasa ya dalam sebuah hadis riwayat abu hurairah r.a rasulullah s.a.w. mengatakan bahwa seorang anak tidak akan bisa membalas budi orang tua kecuali seumpama orang tua tersebut jadi budak lalu si anak membelinya untuk dimerdekakan dari dimerdekakan dari status budak ya seorang anak tidak akan mampu membalas ke orang tua kecuali ia menemukan orang tuanya jadi budak lalu ia membelinya kemudian memerdekakannya hadis riwayat muslim tapi kalau zaman sekarang apa ada orang tua yang menjadi budak tentu tidak ada karena kita sudah tidak berada pada era perbudakan ya islam juga semangatnya adalah menjauhi dari era perbudakan maka ini sebenarnya bisa jadi majas ya maka artinya apa tidak ada anak satu pun yang bisa membalas kebaikan orang tuanya ya itu tentu saja tidak bisa membalas dengan balasan seimbang bukan berarti kalau kita sebagai anak tidak wajib membalas kebaikan orang tua dianggap oh ini tidak bisa membalas apa namanya kasih sayang orang tua ketika merawat gitu ya sudah tidak usah sekalian loh jangan bukan berarti kemudian tidak wajib ya justru ia harus membalas kebaikan-kebaikan orang tua salah satu caranya adalah dengan menafkahi mereka saat masih hidup ya bahkan misalnya keduanya adalah non muslim tetap kita beri nafkah tanggung jawab ini mesti dilakukan ketika orang tua memang tidak mampu sementara anak memiliki kecukupan harta ya nah anak juga mesti selalu berbuat baik berbuat luhur dan tidak berkata kasar kepada mereka ya dalam tafsir ibnu kasir ya dijelaskan orang tua sangat penting untuk dihormati artinya dihormati ya dirawat gitu loh ya karena Allah menjadikan orang tua sebagai media atau wasilah seorang anak bisa lahir ke alam dunia ini karena itu dalam ayat Al-Quran Allah berulang kali memerintahkan berbaik budi ya kepada orang tua setelah Al-Quran menyebut kata Allah jadi kalimat kedua orang tua walidain itu sering ada sering muncul setelah kata perintah menghamba atau menauhidkan kepada Allah ya kalau kita apa namanya ada juga dalam surat lukman ayat 41 anis kurli wali walidaika bersyukurlah kepada aku dan kepada orang kedua orang tuamu dan kalau dalam surat alisur ayat 23 dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selai dia dan hendaklah kamu berbuat baik ya wabil walidaini iksana ya hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu kedua orang tamu dengan sebaik baiknya ya dan apapun alasannya seorang anak harus berkata kepada orang tua dengan tutur kata yang sopan ya bisa jadi orang tuanya sudah tua pikun ya daya kecerdasan otaknya menurun ya jadi gak ada apa ya keselarasan dengan yang muda ini mungkin sekali mungkin ya mungkin sering kita dapatkan tapi ya kita tahan sebagai anak ya wah ini ya berbudi berbuat baik kepada orang tua ya itu dengan cara merawat ya ya maka kalau sampai kemudian orang tua itu ngambek terus mencoba membakar diri ya ini wah ya yang mudah-mudian kita terhindar dari seperti itu ya kita kita berbuat baik semaksimal mungkin lah ya gitu ya maka selain berbuat baik seorang anak bisa berbakti kepada orang tua dengan cara mendoakannya dengan kebaikan-kebaikan yang melimpah ya itu juga kalau sudah meninggal tapi kalau masih hidup ya kita rawat kita nafkahi kalau kita sudah punya kecukupan harta gitu ya maka investasi ya orang banyak sekarang kripto bicara tentang saham ya sebenarnya investasi terbesar orang tua adalah anak yang soleh ya ini investasi terbesar ya karena apa setelah meninggal pun orang tuanya meninggal pun masih bisa membawa kebaikan bagi orang tuanya itu anak yang soleh yang mau mendauakan kedua orang tuanya ya maka sebagian ulama mengatakan bahwa ciri-ciri anak yang soleh apa anak yang mau mendoakan kedua orang tuanya ya ini ya kalau gak mau mendoakan berarti bukan anak yang soleh nah selain mendoakan berarti merawat itu kalau mendoakan karena sudah wafat ya nah kalau belum ya kita doakan juga kita rawat gitu ya maka berbuat baik kepada mereka dengan bicara yang halus sebaik tidak membuat mereka marah dan mendoakan selalu ya jadi ini mungkin ya renungan untuk kita semua sebagai anak apakah ya kita sudah melakukan hal terbaik untuk orang tua kita ini kalau lihat kasusnya yang tadi sampai mencoba bunuh diri ya membakar diri ya di kamar mandi mengunci dari dalam karena apa namanya kesal marah ya anaknya tidak mau merawat ya ini mudah-mudahan bisa dijadikan renungan untuk kita semua ya mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh soleh ya kita juga diberi anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh ya ini perjuangan betul ya tapi ya memang dilakukan pahalanya sungguh luar biasa terima kasih para pemirsa kita akan ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati